Dinas Pendidikan Kota Jambi akan menyerahkan bantuan 800 unit komputer untuk pelaksanaan UNBK tahun 2019. Bantuan akan mulai disalurkan pada bulan Maret mendatang. Dinas Pendidikan Kota Jambi tengah mempersiapkan sarana maupun prasarana untuk terselenggaranya UNBK tingkat SMP pada tahun ajaran 2018-2019. Persiapan tersebut mulai dari pendataan jumlah peserta UNBK, sosialisasi kepada sekolah dan orang tua, serta pelaksanaan simulasi UNBK. Namun permasalahan klasik dalam persiapan UNBK tersebut adalah kurangnya fasilitas komputer maupun jaringan internet. Tahun 2019, Dinas Pendidikan Kota Jambi akan segera mendistribusikan bantuan komputer ke sekolah-sekolah pada awal Maret. Jumlah bantuan komputer mencapai 800 unit, terdiri dari 750 komputer untuk sekolah negeri dan 50 unit komputer untuk SMP dan SMA Pertiwi yang merupakan sekolah swasta dari Yayasan Pemerintah Kota Jambi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Arman, mengatakan, untuk persiapan UNBK tahun 2019 ini persiapan sudah mencapai 90 persen. Selebihnya hanya menunggu realisasi komputer dan kesiapan siswa. Terima kasih. Jadi untuk persiapan UNBK tingkat SMP di Kota Jambi, Alhamdulillah sekarang ini progresnya sudah di atas 90 persen. Terkait dengan sarana-parasarana, untuk tahun ini kita akan ada penambahan sebanyak 800 unit komputer. Dengan rincian 750 untuk sekolah negeri, disebar di seluruh sekolah negeri, 50-nya itu untuk 25 untuk SMP Pertiwi dan 25 untuk SMA Pertiwi. Nah, 750 ini nanti kita distribusikan lagi ke sekolah-sekolah sesuai dengan jumlah siswa kelas 9 yang akan mengikuti ujian. Nah, insya Allah itu mungkin di awal Maret komputer PC-nya itu sudah sampai di sekolah. Nah, persiapan sejauh ini, kita sedang, pembuatan-pembuatan soalnya sedang dilakukan, kemudian sosialisasi-sosialisasi dengan sekolah juga sudah dilakukan. Tinggal menunggu saat, mungkin insya Allah bulan April ujiannya dilaksanakan. Nah, mungkin sekitar 15 hari menjelang WNBK, kita akan rapat intensif dengan pihak telekom, dengan PLN, terkait dengan jaringan, maupun listriknya, kemudian dengan pihak sekolah, pemantapan-pemantapan itu, baik sekolah negeri dan swasta. Saya pikir sejauh ini, persiapannya terus kita persiapkan, mudah-mudahan nanti pada saat ini nanti sudah 100 persen. Terima kasih.